Hayo, mahasiswa baru yang mau tahu cara pengisian KRS Simak informasi berikut ini Assalamualaikum guys, bagi kamu angkatan 2024-2025 Simak tutorial berikut untuk cara pengisian KRS Silahkan buka Google Chrome, kemudian ketik scienceuniversitaspahlawan.ac.id Nah, setelah muncul tampilan browser seperti ini Silahkan pilih pencarian yang teratas Nah, yang ini ya Klik laman Science Universitas Pahlawan Tuan Kutambusai Akan muncul beranda seperti ini Untuk username dan password awal itu adalah NIM masing-masing kalian Alias nomor induk mahasiswa Nanti setelah login bisa diganti passwordnya ya Ini saya contohkan untuk menggunakan NIM yang saya punya Kemudian jangan lupa untuk passwordnya juga memasukkan nomor induk mahasiswa yang sama dengan username Tinggal dikopi pastikan saja atau diketik ulang Lakukan sesuai dengan yang saya contohkan ya Setelah berhasil menuliskan username dan password Tinggal klik login untuk masuk ke beranda Nah, setelah login kalian akan menemukan biasanya ada pengumuman penting dan jangan lupa membaca dengan seksama agar pengumumannya tidak terlewatkan Nah, pada beranda ini juga terdapat kalender akademik Jadi, bagi kalian yang ingin melihat jadwal penting di semester ini bisa langsung buka akun science-nya dan lihat kalender akademik yang ada di sini Kita lanjut tata cara pengisian KRS ya Cari menu KRS pada pojok kiri kemudian diklik Pertama kali membuka akun science, kamu akan diminta untuk melengkapi data pendaftaran Setiap data yang ada pada gambar tidak boleh ada yang kosong Khusus untuk isian nomor BPJS, jika tidak ada silahkan diisikan angka 0 sebanyak 13 kali Kemudian sebelum lanjut untuk pengisian KRS, siapkan hasil scan 3 dokumen penting Siapkan dalam format gambar atau JPEG ya Yang pertama, ijazah terakhir SMA Jika belum ada, silahkan upload ijazah SMP, bukan SKL dan tidak boleh surat lainnya Kemudian akta kelahiran atau surat keterangan lahir dari bidan atau desa Nah, yang terakhir ada dokumen kartu keluarga atau kakak Setelah dokumen ini ada, bisa diisi dengan lengkap Upload kakak, dilanjutkan dengan upload ijazah Dan terakhir upload akta kelahiran Setelah dokumen ini terisi, silahkan klik verifikasi Akan muncul pemberitahuan jika data sudah berhasil diupdate Langsung lanjut ke menu isi KRS Kemudian setelah diklik, akan muncul menu seperti ini Perhatikan dulu papan informasi yang ada di atas menu kurikulum saya Di sana ada dosen penasihat akademik atau PA beserta nomornya Lanjut, cek mata kuliah semester 1 yang belum kamu isi Silahkan isi kartu rencana studi atau KRS kamu dengan klik tombol setiap mata kuliah Kemudian memilih kelas yang diinginkan Kemudian terakhir, klik OK Terus lakukan begitu sampai setiap mata kuliah yang ada di semester 1 Terisi dengan penuh Hingga seluruh mata kuliah yang kamu ambil ada centang hijaunya Seperti ini ya Selanjutnya hubungi penasihat akademik kamu di nomor WhatsApp yang telah tercantum Sebelumnya, perhatikan dulu Waktu dan tata cara menghubungi penasihat akademik Sesuai dengan informasi atau pengumuman yang diperjelas menggunakan huruf berwarna merah berikut ini Nah, setelah menghubungi penasihat akademik dan KRS kamu telah diverifikasi Kamu bisa klik menu KRS saja untuk mendownload KRS kamu Atau download setelah mengisi KRS Jangan lupa logcode akun kamu Sekian tutorialnya, Assalamualaikum